Gerbong berisi kantong spasial sedang diangkut ke pengadilan abadi. Kuda-kuda yang menarik kereta adalah Cloud Redding Immortal Colt yang dipelihara oleh pengadilan abadi. Mereka cerdas dan tahu jalannya. Jika mereka bertemu bandit di sepanjang jalan, mereka bahkan bisa melawan mereka dan melindungi barang. Melihat gerbong menuju pengadilan abadi, orang-orang dari sekte abadi yang telah mendarat di platform abadi dan sedang menunggu untuk berkumpul mengungkapkan ekspresi kebingungan. Pengadilan abadi tampaknya telah membeli cukup banyak barang baru-baru ini. Lihatlah gerbong-gerbong ini, satu demi satu. Apa yang mereka coba lakukan? Seorang abadi menoleh dan berkata kepada temannya yang masih beristirahat. Kantong spasial semuanya menggembung. Seharusnya diisi dengan barang-barang. Apakah ada sesuatu yang segera dibutuhkan oleh pengadilan abadi? Lihatlah papan nama pada kuda abadi itu. Sepertinya mereka berasal dari berbagai kota abadi, dibeli dari pedagang di sana. Kemungkinan besar, itu adalah pil dan bahan. Meskipun pengadilan abadi mengklaim memiliki hukum pengadilan abadi, kami tidak tahu apa yang telah mereka lakukan secara rahasia. Kami juga tidak tahu apa hasil dari operasi melawan alam iblis sejati ini. Jangan seperti terakhir kali. Kudengar terakhir kali kita pergi ke alam iblis sejati. Kita tidak hanya gagal, kita bahkan kehilangan banyak saudara. He he, ku dengar pengadilan abadi tidak menderita kerugian apapun terakhir kali. Bagaimanapun, menurutku pengadilan abadi bukanlah orang yang baik. Sayangnya, sekte tersebut bukan tandingan pengadilan abadi, jadi mereka hanya bisa menundukkan kepala dan menjawab panggilan. Jika tidak, siapa yang akan datang ke sini? Alam iblis sejati telah melarikan diri ke dunia bawah, saya mendengar dari para tetua bahwa dunia bawah bukanlah alam biasa, ada banyak ahli tertinggi seperti binatang berjalan, ahli ada di mana-mana, jika tidak pengadilan abadi tidak akan mengeluarkannya. Sebuah dekret, ketika saatnya tiba, semua orang akan bersembunyi di balik pengadilan abadi, biarkan mereka memimpin, situasinya tidak baik, ingatlah untuk segera mundur. Mundur. Jika kita mundur, pengadilan abadi pasti akan melampiaskan kemarahan mereka pada sekte tersebut. Apa kamu bodoh? Kalau saatnya tiba pasti akan kacau. Kalau kita tidak mundur, apakah kita hanya menunggu kematian? Ini. Meskipun dikatakan ada hampir 2 juta orang saat ini, kamu harus tahu bahwa dalam operasi ini, kita tidak hanya berurusan dengan penggarap iblis dari alam iblis sejati, tetapi juga orang-orang dari dunia bawah. Bisakah kita benar-benar menjatuhkan mereka hanya dengan kita? Tapi kita tidak boleh terlalu kecewa dengan pengadilan abadi, bukan. Karena mereka berani melakukannya, mereka pasti punya peluang untuk menang. Terserah kamu. Di mana ada kehidupan, di situ ada harapan. Lagi pula, aku tidak akan meminta bayaran. Para ahli yayasan abadi ini saling berbisik, diam-diam berspekulasi. Meskipun kekuatan pengadilan abadi sangat kuat, hanya berdasarkan pencapaian pertempuran mereka di masa lalu, banyak orang dari sekte abadi sudah curiga terhadap mereka. Ini adalah perang dan mereka bertempur di wilayah pihak lain. Naga yang kuat tidak akan pernah mampu menekan ular lokal. Mengenai apakah pengadilan abadi akan menyentuh dunia bawah atau tidak, banyak orang tidak mengetahuinya. Gerbong-gerbong itu masih diangkut ke gerbang pengadilan abadi satu demi satu. Penjaga di gerbang akan memeriksa dan memeriksa barang satu per satu. Setelah memastikan bahwa tidak ada masalah, mereka akan diturunkan dan dipindahkan ke pengadilan abadi. Pada saat ini, sosok hitam pekat berjubah mendekati pengadilan abadi. Itu adalah Suyun. Besok akan menjadi hari di mana pasukan pengadilan abadi akan berkumpul. Sebagian besar orang dari sekte abadi telah tiba. Jika dia tidak salah, pasukan pengadilan abadi akan berkumpul di malam hari. Kemudian, penanggung jawab pasukan akan melakukan upacara pengorbanan untuk mengangkut kereta yang membawa panah dewa matahari abadi sebelum tentara tiba. Orang-orang di pengadilan abadi tidak akan pernah mengira bahwa panah ilahi matahari abadi yang mereka lacak siang dan malam sebenarnya ada di gerbang mereka. Pandangannya beralih ke kanan, menyapu deretan gerbong di kejauhan. Deretan gerbong ini baru saja memasuki kelompok platform abadi dan mulai menuju gerbang. Suyun segera mengaktifkan tekniknya, menyamar sebagai penjaga pengadilan abadi, dan terbang menuju keledai abadi yang sedang menuju gerbang. Ketika dia mendekat, seni manifestasi yin yang diaktifkan, dan seluruh tubuh pengemudi gemetar. Dia kemudian segera turun dari kudanya dan menyerahkan keledai abadi itu kepada Suyun. Setelah seni manifestasi yin yang diaktifkan, orang tersebut akan langsung memasuki teknik ilusi. Orang itu mengira dia sudah sampai di gerbang. Para abadi di samping memandangnya dengan aneh, tetapi melihat bahwa Suyun berasal dari pengadilan abadi, mereka tidak mengatakan apa-apa. Namun, Suyun naik kereta dan langsung melaju menjauh dari jalan utama, menuju ke kejauhan. Orang abadi yang mengemudikan kereta berdiri di tempatnya untuk sementara waktu. Ketika angin bertiup, dia menggigil dan sadar kembali. Ketika dia melihat dirinya berdiri di tengah jalan dengan linglung, dia menggaruk bagian belakang kepalanya, mengapa saya di sini. Aneh, dia menggumamkan beberapa kata, lalu berjalan menuju pengadilan abadi. Setelah membawa kereta keluar dari pengadilan abadi, Suyun dengan sengaja berkeliling dan tiba di belakang pengadilan abadi. Tidak diketahui seberapa tinggi dan lebar bangunan pengadilan abadi, tapi dia membutuhkan waktu lima jam penuh untuk berkeliling ke belakang. Namun, saat dia berkeliling, pengadilan abadi menjadi gempar, dan suara sesuatu yang merobek udara datang dari arah gerbang. Kemungkinan besar pasukan istana abadi sudah mulai berkumpul. Suyun tidak terlalu mempedulikannya, dan membawa kereta ke lokasi yang ditentukan. Di sana, Qin Qianlon, Xingbai, Wei Ming, Kaitian, dan Faseles sudah menunggu di sana. Menguasai. Mereka berlima terbang dan menangkupkan tinju mereka ke arah Suyun. Iya, Suyun menganggup, dan berkata, apakah ada penghalang di sini? Kami telah menggunakan bahan terbaik untuk memasangnya, kami hanya perlu mengaktifkannya. Kecuali jika Dewa Roh memata-mata kami dari jarak dekat, mustahil kami dapat ditemukan. Kata Qin Qianlon. Itu bagus. Suyun menganggup, dia melompat turun dari kereta dan berkata, kalian bisa mulai mengaturnya. Aku akan pergi dan bersiap dulu, Eternal Yang God Arrow, hanya bisa digunakan sekali. Setelah kalian selesai melepaskannya, segera tinggalkan tempat ini. Tuan, bagaimana denganmu? Xing Bai bertanya dengan cemas. Tuan, ayo pergi bersamamu. Tidak dibutuhkan. Suyun segera menolak, kali ini, aku akan pergi sendiri, kalian akan bekerja sama dengan Faseles, meskipun pasukan pengadilan abadi akan segera pergi, masih ada banyak ahli yang menjaga di dalam, akan sangat sulit bagi kalian untuk melarikan diri, sekali kamu ditangkap, itu akan menjadi satu kesalahan, itu akan menjadi kerugian. Tapi Tuan, tidak perlu membujukku lagi, waktu adalah yang terpenting, ayo cepat mengambil tindakan. Suyun mengangkat tangannya untuk menghentikan Wei Ming dan berkata. Mendengar itu, melihat Suyun sudah mengambil keputusan, semua orang hanya bisa menyerah. Dengan Qin Qianlon sebagai pemimpin, semua orang mulai bergerak, sementara Suyun segera berbalik dan menuju pintu masuk pengadilan abadi. Lagi pula, banyak pekerjaan persiapan yang harus diselesaikan, dan hanya ada lima, jadi mereka sedikit sibuk. Namun, Suyun tidak berani membawa lebih banyak orang, karena kelima orang ini adalah lima orang dengan tingkat kultivasi tertinggi di tangannya. Jika sesuatu yang istimewa terjadi, mereka akan dapat mundur tepat waktu, tetapi yang lain tidak. Begitu mereka ditangkap, dengan metode pengadilan abadi, mereka tidak akan bisa melindungi apapun, jadi lebih baik mengirim beberapa elit ke sana. Ketika Suyun kembali ke depan gerbang istana abadi, gerbang itu sudah dipenuhi orang. Seluruh bagian depan gerbang dipenuhi orang. Langit dan tanah dipenuhi manusia. Semua orang melihat ke arah gerbang, di mana para penjaga berbaris dalam dua baris, seolah-olah mereka sedang menyambut sesuatu. Suyun membungkuk, tidak berani mendekat, dan melihat dari jauh. Pasti ada lebih dari dua juta makhluk abadi di sini, bagian depan gerbang penuh sesak, menutupi langit dan menutupi matahari. Itu adalah pemandangan yang sangat spektakuler, semua makhluk abadi mengenakan pakaian segar, siap berangkat, luas, dan ki abadi yang padat hampir mengembun menjadi batu. Terutama banyaknya orang yang melayang di atas kerumunan. Meskipun pakaian mereka berbeda, urutan lencana yang tergantung di pinggang mereka tetap sama. Orang-orang ini semuanya berasal dari pengadilan abadi. Mungkin ini pertama kalinya banyak orang melihat begitu banyak tentara pengadilan abadi. Orang-orang dari sekte abadi diatur secara berbeda, membuatnya tampak sangat kacau, tetapi tentara pengadilan abadi siap berangkat, disiplin militer mereka ketat, dan ketika orang-orang di sekitar melihat mereka, mereka semua dipenuhi dengan kekaguman. Merayu. Klakson trompet berbunyi. Spanduk dikibarkan, dan bendera berbagai sekte juga dikibarkan. Seluruh pasukan menjadi tenang, dan pandangan semua orang beralih ke bagian dalam gerbang. Cahaya putih memancar dari dalam gerbang raksasa istana abadi, setelah itu, gelombang genderang terdengar, dan barisan pria dan wanita yang mengenakan baju besi seputih salju dengan pedang di pinggang mereka berjalan keluar. Saat mereka muncul, mereka menarik perhatian semua orang, termasuk Su Yun. Orang-orang ini semua bermartabat dan bersemangat, dan tidak satupun dari mereka mengungkapkan kim mereka. Jelas sekali bahwa mereka adalah ahli yang sangat menakutkan. Ini pasti bawahan Leng Bai. Su Yun menyipitkan matanya. Dalam ekspedisi ini, komandan pasukan istana abadi adalah pria bernama Leng Bai. Dari ingatan Zanzuo Yang, Su Yun bisa memahami sedikit tentang Leng Bai. Dia adalah seorang veteran dari pengadilan abadi, dan termasuk dalam utusan peringkat kedua. Dia memiliki prestise yang tinggi dan pengalaman bertempur yang cukup. Di masa lalu, ketika pengadilan abadi menaklukkan pesawat lain, dialah yang selalu muncul, dan semuanya kembali sebagai pemenang. Orang-orang di bawahnya semuanya adalah makhluk abadi yang berpengalaman, budidaya mereka sangat tinggi, dan pengalaman pertempuran mereka sangat kaya. Dia percaya bahwa siapapun yang baru saja bertemu dengan pengadilan abadi akan mengenalnya. Alasan mengapa pengadilan abadi mengirimnya untuk bertarung kali ini adalah karena mereka bertekad untuk menang. Setelah sekelompok pria dan wanita berbaju besi seputih salju keluar, di tengah, seorang pria mengenakan jubah kuning berbingkai emas duduk di kereta yang indah dan indah, mengikuti kelompok itu keluar. Leng Bai. Su Yun menatap orang di kereta, ketika dia muncul, pemimpin sekte atau orang yang bertanggung jawab atas berbagai sekte abadi semuanya terbang keluar, berkumpul, dan membungkuk padanya. Leng Bai mengangguk, memanggil pemimpin sekte, dan mengikuti di belakang kereta. Mereka berjalan ke depan tentara dan secara resmi memulai upacara. Upacara ini akan berlangsung sepanjang hari, dan selama periode waktu ini, formasi, gulungan, dan harta sihir yang telah disiapkan oleh pengadilan abadi sebelumnya semuanya akan digunakan. Setelah upacara, kekuatan semua makhluk abadi yang hadir akan meningkat dalam jumlah yang mengerikan. Tentu saja, ini hanya manfaat yang diberikan oleh upacara tersebut, dan tidak akan bertahan lama. Setelah upacara, tentara secara resmi akan berangkat, dan menuju gerbang alam abadi. Su Yun memperhatikan dari samping, tanpa ada niat untuk bergerak. Saat ini, dia hanya perlu menunggu pasukan pengadilan abadi berangkat. Pintu masuk pengadilan abadi menjadi ramai, tetapi di sisinya, sangat sepi. Di langit, titik hitam tidak mencolok. 1192. Leng Bai mengikuti kereta itu sampai ke depan tim. Kemudian, kereta itu terbang, dan dia juga berdiri, memandangi pasukan yang besar dan padat. Perhatian semua orang terfokus pada sosok maha kuasa dari pengadilan abadi ini. Beberapa dari mata mereka dipenuhi dengan kegembiraan, beberapa dari mereka sangat bingung, tidak mengetahui siapa dia, dan beberapa dari mereka merasa gugup. Begitu sosok perkasa ini muncul, ekspresi semua orang menjadi sangat rumit. Kebanyakan orang yang dipanggil terpaksa datang. Hanya ada sedikit orang yang benar-benar ingin mengikuti pengadilan abadi untuk menghancurkan dunia iblis sejati. Lagi pula, setelah dunia iblis sejati menurun, mereka tidak punya niat untuk memprovokasi dunia abadi dan menimbulkan masalah. Terlebih lagi, dunia abadi tidak takut dengan dunia iblis. Jika itu hanya untuk menghilangkan masalah di masa depan, itu sama sekali tidak diperlukan. Lagi pula, orang-orang di dunia iblis sejati bahkan sudah menyerap pada dunia, masalah apa yang akan terjadi di masa depan. Namun, mereka tidak punya pilihan selain mematuhi keputusan pengadilan abadi. Setiap orang. Saat ini, Leng Bai berteriak keras. Seluruh area di luar pengadilan abadi langsung terdiam. Semua orang memandangnya, dan telinga mereka terangkat. Leng Bai melihat sekeliling, dan melihat mata semua orang tertuju padanya, dia mengangguk puas, dan kemudian berkata dengan keras, Saya Leng Bai, orang yang bertanggung jawab untuk memusnahkan penggarap iblis dunia iblis sejati kali ini, dan juga pemimpin dari pasukan aliansi pengadilan abadi dan berbagai sekte abadi. Karena semua orang telah menanggapi panggilan tersebut, Anda adalah pilar dunia abadi, dan Leng Bai harus berterima kasih kepada semua orang atas dukungan mereka. Tuan Leng terlalu sopan. Adalah tugas kami untuk melindungi dunia abadi, mengapa Anda perlu berterima kasih kepada kami? Terlebih lagi, penggarap iblis itu berbahaya, setiap orang berhak membunuh mereka. Jika kita bisa memberantasnya, itu akan menjadi berkah bagi semua makhluk hidup. Iya-iya-iya. Itu benar. Orang yang bertanggung jawab atas berbagai sekte abadi, atau pemimpin sekte, segera berteriak sebagai tanggapan. Suara mereka sangat keras, seolah-olah mereka takut Leng Bai tidak dapat mendengarnya. Jika mereka dapat menjalin hubungan baik dengan pengadilan abadi, itu akan sangat membantu perkembangan sekte tersebut. Leng Bai mengangguk. Dia mengangkat tangannya dan menghentikan kerumunan yang mendidih itu. Dia melanjutkan, saya dapat melihat tekad Anda untuk membasmi penghuni iblis, dan saya sangat senang. Namun, sebagai hukum dunia abadi, dan untuk melindungi perdamaian dunia abadi, pengadilan abadi saya tidak akan tinggal diam. Untuk operasi ini, pengadilan abadi saya telah mengirimkan sejumlah besar ahli dan ahli yang maha kuasa untuk menemani tentara. Ada jutaan orang, dan kemanapun mereka pergi, mereka pasti akan berhasil. Jangan khawatir, kami pasti akan memenangkan pertempuran ini. Setelah pertempuran ini, penghuni iblis pasti akan dimusnahkan, dan tidak akan pernah bisa melakukan kejahatan lain. Baiklah. Orang-orang di bawah langsung merespon dan berteriak keras. Suara penonton bagaikan ombak, naik turun satu demi satu. Meskipun tentara terdiri dari berbagai sekte dan merupakan tentara yang bermacam-macam, saya harap semua orang memahami bahwa kita semua adalah orang-orang di dunia abadi. Kali ini, kami bertindak demi masa depan dunia abadi. Saya harap semua orang akan melakukannya bertarung bahu-membahu dan menang. Sekarang, saya umumkan bahwa upacara dukun resmi dimulai. Leng Bai berteriak. Lalu, dia mengangkat tangannya. Seberkas cahaya kemasan membubung ke langit dan meledak. Dalam sekejap, formasi besar yang ditempatkan di luar gerbang pengadilan abadi segera memancarkan lingkaran kilau warna-warni. Kemudian, sejumlah besar energi aneh muncul. Suyun menyaksikan semua ini dari jauh. Dia tidak mengganggu mereka, juga tidak segera pergi. Upacara dukun berlangsung hampir sehari sebelum menghilang. Di tengah genderang yang menggetarkan surga dan kelakson yang merdu, seluruh pasukan pengadilan abadi yang perkasa secara resmi berangkat menuju gerbang dunia abadi. Orang-orang pergi satu demi satu. Saat Suyun melihat pemandangan ini, dia berbalik dan bergegas ke arah Xingbai, Qin Qianlon, dan yang lainnya. Kali ini tidak ada kendaraan pengangkut, sehingga kecepatannya jauh lebih cepat. Empat jam kemudian, mereka tiba di lokasi Qin Qianlon dan yang lainnya. Pada saat ini, semua orang telah berhasil menyiapkan Eternal Sun Divine Arrow. Anak panah yang menakutkan dan menakjubkan itu diarahkan ke gerbang. Tuan! Melihat Suyun terbang, semua orang bergegas mendekat dan berteriak. Tentara berangkat empat jam yang lalu. Sekarang, ingat setiap kata yang saya ucapkan. Jangan membuat kesalahan, mengerti. Suyun berkata dengan wajah serius. Mereka berlima mengangguk, tidak berani gegabuh. Pertama, tanpa wajah. Iya, bisik tanpa wajah. Suyun dengan cepat mengeluarkan papan kayu berwarna coklat ke abu-abuan dari tas luar angkasa dan menyerahkannya. Ada gambar di papan, dan ada beberapa titik cahaya bergerak. Setelah dihitung, totalnya ada lima belas. Ini adalah harta karun pelacak yang aku persiapkan khusus untukmu. Titik cahaya di atasnya adalah target yang harus kamu jaga. Sekarang, delapan di antaranya berada di luar pengadilan abadi, dan tujuh di dalam. Setelah panah ilahi matahari abadi, ditembakkan, kamu akan masuk dari sisi kanan ledakan panah dewa. Ikuti titik di papan dan potong sampai ke sini. Keluar dari sisi kiri. Seseorang akan membukakan gerbang agar kamu bisa keluar. Jangan, jangan khawatir. Iya. Faseles menggeram dan mengambil papan itu. Kianlon. Iya, Kin Kianlon mengangguk. Setelah panah ilahi matahari abadi, ditembakkan, kamu akan segera bergegas ke sisi kiri dan mendukung Faseles. Lalu, bawa dia ke gerbang istana abadi dan mundur ke arah pasukan. Iya. Singbai, Kai Tian, Wei Ming. Iya. Setelah kalian bertiga menembakkan, Eternal Sun Divine Arrow, segera hancurkan jejak di sini. Jangan tinggalkan petunjuk apapun untuk pengadilan abadi. Lalu, pergi ke gerbang pengadilan abadi dan temui Kin Kianlon dan Faseles. Kalau begitu, kita akan pergi bersama. Apakah kamu mengerti? Pergi ke gerbang pengadilan abadi. Mereka bertiga terkejut. Wajah Wei Ming dipenuhi keraguan. Dia menangkupkan tinjunya ke arah Su Yun dan berkata, Tuan, karena kita tidak akan memasuki pengadilan abadi, kita cukup menghancurkan jejak di sini dan pergi. Mengapa kita harus pergi ke depan pengadilan abadi? Bukankah ini berlebihan? Kamu tidak memahami pengadilan abadi. Su Yun menggelengkan kepalanya dan berkata dengan acuh-ta'acuh, metode pengadilan abadi bukanlah sesuatu yang dapat Anda dan saya bayangkan. Setelah Anda menembakkan, Panah Ilahi Matahari Abadi, pengadilan abadi akan melepaskan gelombang kejut dalam waktu setengah dupa. Gelombang kejut ini adalah gelombang energi yang mengunci semua keberadaan di sekitar pengadilan abadi. Jika Anda melarikan diri secara langsung, Anda pasti akan terkunci. Jika pengadilan abadi mengirimkan ahli tertinggi untuk mengejar Anda, bagaimana Anda bisa melarikan diri? Belum lagi Anda tidak akan punya cukup waktu untuk melarikan diri setelah menghancurkan jejaknya, bahkan jika Anda melarikan diri setelah melepaskan Eternal Sun Divine Arrow, tidak akan ada cukup waktu. Apakah kamu mengerti? Tidak disangka akan menjadi seperti ini. Jika kamu pergi dari depan gerbang pengadilan abadi, seseorang akan menjemputmu dan menyamarkanmu sebagai murid sekte abadi. Tidak ada yang akan mencurigai mu, karena masih banyak orang yang bergegas ke pengadilan abadi. Tempat paling rumit dan teraman bagi kami. Jadi begitu. Ketika semua orang mendengar ini, mereka tiba-tiba mendapat pencerahan. Tuan, bagaimana Anda tahu bahwa pengadilan abadi akan melepaskan gelombang kejut semacam itu? Pada saat ini, Qin Qianlon mau tidak mau menyuarakan keraguan di dalam hatinya. Suyun menggelengkan kepalanya, dan berkata dengan acuh tak acuh, tidak ada waktu untuk menjelaskannya sekarang, mari kita bicarakan itu nanti. Fakta bahwa dia mengetahui teknik hebat yang luar biasa belum menyebar, jadi lebih baik tidak mengatakannya dengan lantang. Kalau tidak, orang-orang ini pasti akan merasa tidak nyaman di hati mereka. Ketika semua orang mendengar ini, mereka memahami situasinya. Mereka menganggup dan hendak berpisah. Menguasai. Saat Suyun hendak pergi, Sing Bai tiba-tiba memanggil Suyun. Suyun berhenti dan menatapnya dengan ekspresi bingung. Sing Bai mengerucutkan bibirnya dan berkata, hati-hati. Dan Suyun menganggup, dia berbalik dan melompat, sosoknya tiba-tiba menghilang. Mereka berlima sudah membuat pengaturan, selama mereka mengikuti rencana mereka sendiri, tidak akan ada kesalahan. Yang dikhawatirkan Suyun bukanlah mereka, tapi dirinya sendiri. Menurut rencana yang telah dia diskusikan dengan Su Liu Luo sebelumnya, Suyun bergegas ke kiri. Ini adalah tempat di mana Qin Qianlon dan Faseles akan pergi nanti, tapi itu juga tempat di mana dia akan masuk. Suyun yang pertama tiba, tapi Qin Qianlon masih setengah jalan. Dia menarik nafas dalam-dalam, menyamar sebagai anggota pengadilan abadi biasa, dan berjalan mendekat. Ini adalah kantor manajemen Departemen Sumber Daya Pengadilan Abadi. Suyun turun ke tingkat terendah, dan pada saat itu, pesona di sekitar pintu telah ditutup, pintunya terbuka sedikit, dan sesosok tubuh muncul di dalam. Suyun membungkuk, dan pintu segera terbuka dengan lembut. Sosok familiar Xiao Chuo memasuki garis pandang Suyun. Bagaimana itu? Xiao Chuo berkata pada orang yang datang. Ini tentang waktu. Suyun berkata dengan acuh tak acuh, cepat pergi, jangan terlibat. Selama utusan pengadilan abadi meninggal, tidak ada yang bisa mengetahui apapun tentang tempat ini. Apapun yang terjadi, lebih baik berhati-hati. Iya. Xiao Chuo mengangguk, dia memahami kekhawatiran Suyun, dan berbalik. Xiao Chuo. Saat itu, Suyun memanggil. Xiao Chuo menoleh untuk melihatnya, hanya untuk melihat Suyun menarik nafas dalam-dalam, dan tertawa, terima kasih. Xiao Chuo terkejut, lalu tiba-tiba tertawa pelan, dan pada saat itu, rasanya seperti seratus bunga bermekaran. Suyun linglung sejenak, dan baru sadar setelah beberapa saat. Xiao Chuo tidak berkata apa-apa, dia berbalik dan segera pergi. Suyun menutup matanya dan berdiri di depan pintu, menunggu dengan tenang. Saat ini, ia merasakan hatinya setenang air, seolah alam semesta telah runtuh, matahari dan bulan telah hancur, dan ia tidak dapat merasakannya lagi. Pada saat ini, waktu seolah berhenti. Jagoan. Tepat pada saat ini, seberkas cahaya tiba-tiba merobek langit dan mewarnai seluruh langit biru menjadi emas. Seolah-olah dewa telah turun. Seluruh pengadilan abadi raksasa tampaknya telah dicat dengan lapisan emas, dan tiba-tiba terpesona oleh cahaya. Pemandangan yang begitu indah memang tak terlupakan, namun semakin indah sesuatu itu, semakin mengerikan pula kehancuran di baliknya. Para penjaga di sekitar pengadilan abadi semuanya memandang serempak. Tatapan mereka berubah dari keheranan dan keterkejutan menjadi ketakutan. Apa ini? Banyak orang yang memikirkan hal ini di benak mereka. Namun, Suyun tiba-tiba membuka matanya, dan melihat sumber cahaya kemasan. Panah dewa yang abadi. Itu di sini. Dia bergumam, penyamarannya benar-benar menghilang, memperlihatkan jubah hitam pekat. Dia mencabut pedang roh dengan satu tangan, dan dengan tangan lainnya, dia menarik tudung, menutupi kepalanya. Di wajah pucatnya, ada sepasang mata merah darah. Dia menatap ke depan, membuka pintu, dan masuk. 1193. Bang! Suara yang menggemparkan bumi seolah menghancurkan semua makhluk hidup. Seluruh langit bergetar, awan putih di segala arah, dengan pengadilan abadi sebagai pusatnya, berubah menjadi asap dan menghilang. Cahaya kemasan tersebar di langit, seolah keajaiban telah turun. Namun, di tengah cahaya yang menyilaukan ini, juga terdapat aura kehancuran yang pekat dan menakutkan. Aura ini seperti kabut tebal, menyelimuti seluruh pengadilan abadi. Akibat yang mengerikan merobek pesona pengadilan abadi dan menghancurkan tembok yang tampaknya tidak bisa dipecahkan. Sejumlah besar pasir dan batu berjatuhan, dan debu memenuhi langit. Pengadilan abadi yang awalnya megah tiba-tiba diserang, dan sebuah lubang besar terbuka di belakang. Seluruh pengadilan abadi tercengang, dan tidak tahu apa yang sedang terjadi. Gelombang kejut masih menyebar keluar. Mereka yang berdiri jauh terpesona oleh gelombang kejut tersebut. Serangan ini telah menghancurkan kerangka penghalang dan penghalang di belakang pengadilan abadi. Kita bisa melihat sejauh mana kerusakan yang terjadi. Gelombang kejut terus menyebar keluar seperti aroma bunga yang sedang mekar. Tidak ada yang tahu seberapa jauh gelombang kejut telah menyebar. Setelah suara yang menggemparkan bumi berakhir, yang terjadi selanjutnya adalah getaran yang gila. Suyun menginjak tanah yang gelap gulita dan bergerak maju. Tanah terus berguncang, seolah-olah akan runtuh kapan saja. Apa yang sedang terjadi? Sepertinya datang dari utara. Cepat, pergi dan beritahu Tuan. Seruan terdengar tak henti-hentinya. Orang-orang dari pengadilan abadi di tingkat ini panik seperti semut, bergegas berkeliling, seolah-olah mereka tidak dapat menemukan arah. Suyun menatap pintu terang di ujung level ini, dan matanya tiba-tiba menjadi dingin. Dia mengambil langkah ke depan, dan seperti angin puyuh, dia langsung bergegas menuju pintu yang terang. Siapa? Seorang ahli merasakan keberadaan yang terbang di atasnya, dan buru-buru berteriak. Namun, dia sama sekali tidak bisa menangkap sosok orang tersebut. Sebelum dia menyadarinya, dia melihat pintu lampu berkedip sejenak, dan kemudian cahaya itu perlahan menghilang. Siapa? Siapa yang masuk? Pakar yang merasakan gerakan itu bertanya dengan cemas. Tuhan, apakah seseorang baru saja pergi ke sana? Kami, kami bahkan tidak menyadarinya. Orang-orang di pengadilan abadi semuanya memperlihatkan pandangan kosong, dan jelas, mereka tidak menyadari bahwa seseorang baru saja lewat. Faktanya, belum lagi para prajurit pengadilan abadi, bahkan Tuhan itu pun sedikit ragu. Alasan kenapa dia bisa merasakannya adalah karena harta ajaib yang dimilikinya. Dia sendiri tidak yakin, tapi dia cukup sensitif untuk berpikir demikian. Selain gemetar yang tiba-tiba, bagaimana mungkin dia tidak merasakan sesuatu telah terjadi. Pergerakan aneh gerbang cahaya semakin menegaskan kecurigaannya. Segera tutup lantai ini, saya akan segera melapor kepada Tuhan. Pakar itu berteriak dan segera pergi. Setelah memasuki pintu cahaya, Su Yun juga naik satu level, tapi ini adalah area Departemen Sumber Daya, dan hanya berada di level bawah pengadilan abadi. Beberapa utusan tingkat tinggi yang ingin dia bunuh semuanya berada di tingkat atas pengadilan abadi, jadi dia harus bergegas ke sana dalam waktu sesingkat-singkatnya. Ukulan berat di utara pengadilan abadi berasal dari dampak panah ilahi matahari abadi. Sejak berdirinya pengadilan abadi, jarang terjadi perang lokal. Biasanya, merekalah yang berperang melawan alam atau kekuatan lain. Jarang ada keberadaan lain yang datang ke pengadilan abadi untuk menimbulkan masalah. Banyak orang berpikir bahwa gangguan kali ini disebabkan oleh konflik antara keberadaan yang maha kuasa, atau bahwa orang-orang di Departemen Penelitian telah melakukan kesalahan dalam menyesuaikan harta sihir mereka, menyebabkan mereka lepas kendali. Lagipula, sudah ada presiden seperti ini sebelumnya, meski dampaknya tidak separah ini. Namun, para petinggi tentu saja tidak sebodoh para petinggi. Kekuatan pertahanan pengadilan abadi segera menuju ke sumber ledakan, dan penghalang pertahanan yang telah disiapkan pengadilan abadi juga mulai diaktifkan. Selain beberapa pintu masuk dan keluar yang diperlukan, seluruh pengadilan abadi telah disegel. Su Yun menatap lurus ke depan, kecepatannya hampir mencapai batasnya. Lantai 5 Lantai 6 Lantai 7 Lantai 8 Titik Melewati setiap lantai hanya membutuhkan waktu kurang dari tiga napas. Karena perubahan mendadak, sebagian besar lorong telah dibuka, dan Su Yun melewatinya dengan mudah. Akhirnya, Lantai 11 Ini adalah area yang terletak di tengah-tengah pengadilan abadi. Su Yun berhenti dan melihat sekeliling, memandang setiap ruangan di lantai ini. Saat ini, Lantai 11 juga berada dalam kekacauan. Sebagian besar orang dari pengadilan abadi yang sedang berkultivasi di kamar mereka terbangun oleh ledakan dan berlari keluar untuk menanyakan apa yang terjadi. Namun, sebagian besar dari mereka langsung mengunci diri pada tamu tak diundang yang muncul di pintu masuk Lantai 11. Jubah hitam pekat Su Yun dan pedang roh di tangannya terlalu menyilaukan, sulit untuk tidak menyadarinya. Siapa kamu? Salah satu dari mereka berbalik, menatap Su Yun, dan bertanya dengan suara yang dalam. Tapi, Su Yun tidak berkata apa-apa, tatapannya tertuju pada pintu di samping, dan langsung berjalan mendekat. Melihat Su Yun tidak mempedulikan mereka, mereka segera menjadi waspada, mereka semua diam-diam mengeluarkan harta sihir mereka, mengaktifkan immortalki mereka, dan dengan hati-hati menatap Su Yun. Berhenti. Melihat Su Yun masih berjalan ke depan, pria itu langsung berteriak. Namun perkataannya tidak berpengaruh pada Su Yun, Su Yun bahkan tidak melambat. Tiba-tiba bergegas ke lantai sebelas, tanpa diragukan lagi, orang ini telah datang dengan persiapan, dan budidayanya tidak biasa, dia tidak tahu apakah orang itu bisa menghentikan Su Yun, tapi melihat ke arah yang dituju Su Yun, dia bisa tahu bahwa orang tersebut sedang mencari utusan menteri yang membawahi tingkat ini. Dia mengatupkan giginya, dan segera bergerak menuju lantai dua belas, seolah-olah dia ingin memberi tahu Tuhan di atas untuk turun dan membantu. Karena pihak lain ada di sini untuk mencari utusan menteri, dia tidak punya niat baik. Orang ini pasti ada di sini untuk membunuh utusan menteri, dan bahkan utusan menteri tingkat tinggi ini bukanlah tandingannya. Karena itu masalahnya, lebih baik mengundang para ahli dari Eselon atas untuk membantu menangkap orang yang menerobos ke pengadilan abadi. Hanya saja. Saat pria itu mendekati lantai dua belas, gelombang kekuatan abadi melayang dari belakang, mengikatnya erat seperti tali. Seluruh tubuh pria itu bergetar, dia segera menoleh, seolah ingin melihat apa yang telah dilakukan Suyun, tapi saat dia menoleh, pemandangan di belakangnya menyebabkan dia tercengang, wajahnya pucat pasi. Melihat ke belakangnya, itu sudah menjadi ladang berwarna merah darah, tanah dipenuhi dengan mayat, orang-orang dari pengadilan abadi yang awalnya berdiri semuanya tergeletak di tanah, mayat mereka hancur, tidak satupun dari mereka yang utuh, jiwa-jiwa yang keluar dari mayat melayang di udara, meratap tanpa henti. Apa? Mata orang itu melebar, bibirnya bergumam, tapi sebelum dia bisa mengatakan apapun, pedang roh yang terbungkus asap hitam bergoyang di depan matanya, setelah itu, ekspresinya membeku, setelah itu, sejumlah besar darah muncrat dari tubuhnya. Dengan melihat, tubuhnya telah tertusuk oleh gambar pedang, seluruh tubuhnya langsung hancur berkeping-keping, organ dalam dan dagingnya roboh ke tanah. Suyun berbalik, dan berdiri di depan pintu utusan menteri berpangkat tinggi, pedang roh terayun beberapa kali, dan pesona di pintu langsung hancur, pintu runtuh, dan pemandangan di dalam memasuki garis pandang Suyun. Cahaya memancar ke segala arah, sebagian besar pesona dan formasi diaktifkan, tetapi atap rumah itu seperti langit berbintang, dengan banyak cahaya bintang yang berkedip-kedip, sangat indah, dan seorang pria yang tampak sangat menyeramkan sambil tersenyum. Di wajahnya duduk di bawah, saat ini dia sedang tersenyum pada Suyun, dengan sedikit ejekan di matanya. Suyun meliriknya, dan berkata dengan acuh tak acuh, sepertinya kamu sudah tahu kalau aku akan datang. Awalnya aku tidak tahu, tapi ketika panah dewa yang abadi tiba-tiba menyerang pengadilan abadi, aku segera menyerahkan nyawaku dan menemukan bahwa bencana besar yang ditakdirkan untukku hadapi sudah dekat, jadi aku segera membuat persiapan. He he, saat kamu sedang membuang sampah di luar, aku sudah bersiap. Kali ini, kamu tidak akan bisa menyakitiku sama sekali. Utusan menteri berkata sambil tersenyum. Dari ingatan Zanzuo Yang, Suyun mengetahui bahwa ia dilahirkan dengan tubuh kurus burung nasar suram, dan terlihat seperti orang yang licik dan jahat. Sulit membayangkan kemunculannya dikaitkan dengan utusan perdana menteri yang misterius dan tak terduga. Jika dia tidak mengetahuinya sebelumnya, tidak ada yang akan mempercayainya. Meskipun si Bu Liang adalah utusan menteri pengadilan abadi, dia telah melakukan banyak hal tidak bermoral. Dikatakan bahwa dia dulunya adalah pria yang tinggi dan tampan. Namun, karena dia berkultivasi sebagai utusan menteri, dia diam-diam mengambil tubuh perawan manusia untuk dimurnikan. Dia tidak bermoral dan tidak bermoral, jadi dia mendapat balasan. Tubuhnya dihukum oleh surga dan menjadi seperti ini. Jika dia terus seperti ini, tubuhnya mungkin akan berubah lebih banyak lagi. Pengadilan abadi awalnya memiliki aturan yang jelas yang melarang makhluk abadi melecehkan alam fana, tetapi seperti yang diharapkan dari utusan menteri tingkat tinggi dari pengadilan abadi, bahkan jika masalah ini bocor, tidak ada yang akan mengatakan apapun. Lagipula, mereka hanyalah manusia biasa, bagaimana mereka bisa meminta pertanggungjawaban menteri utusan tingkat tinggi yang sangat penting bagi pengadilan abadi untuk beberapa masalah seperti itu. Pada akhirnya, Sibu masih menjadi utusan menteri tingkat tinggi. Untuk bisa memperhitungkan bahwa ia akan mendapat musibah seperti itu dalam waktu sesingkat itu dan dengan cepat melakukan persiapan, memang tidak mudah untuk menghadapinya. Tapi hari ini, Su Yun benar-benar siap, tidak peduli siapa pihak lainnya, selama mereka ada dalam daftar target yang harus dihilangkan, dia pasti tidak akan bersikap lunak. Tidakkah itu akan menyakitimu? Apakah Anda begitu yakin dengan segala sesuatu yang telah Anda hitung? Su Yun mengangkat pedangnya dan berjalan menuju Sibu. Sejak kamu masuk ke tempat budidayaku, kamu sudah kalah. He he, apa kamu tidak melihat situasinya dengan jelas? Meskipun saya tidak tahu siapa Anda, itu tidak penting. Idiot, lihat kakimu. Sibu Seng tertawa. Tiba-tiba, sejumlah besar cahaya ungu muncul di bawah kaki Su Yun, setelah itu, formasi susunan raksasa yang digambar dengan tempat latihan sebagai template tiba-tiba muncul, posisi Su Yun saat ini sebenarnya berada di tengah-tengah susunan, energi yang melonjak dan aneh. Ditembakkan dari formasi susunan. Bagaimana formasi susunan dari tangan utusan Menteri Tingkat Tinggi bisa menjadi formasi susunan biasa? Apalagi formasi susunannya seperti naga atau harimau, dengan segudang postur. Itu sangat menarik, dan dapat dilihat bahwa Sibu Seng telah mempersiapkan formasi susunan ini dengan cermat sejak lama. Namun, sejak formasi itu muncul, Su Yun bahkan tidak melihatnya. Perhatiannya selalu terfokus pada Sibu Seng yang ada di depannya. Seluruh ruangan sangat mempesona, tapi perhatiannya hanya tertuju pada orang ini. Melihat itu, Sibu Seng tercengang. 1194 Langkah kaki Su Yun tidak berhenti, energi formasi menjadi semakin megah. Sibu Hao benar-benar bingung, kenapa Su Yun seperti ini? Apakah dia tidak menyadari apa yang terjadi di bawah kakinya? Atau apakah dia sama sekali tidak takut dengan formasinya? Bajingan, Sibu Hao sangat marah, apakah kamu tidak menatapku? Ini terlalu sombong. Aku akan memberitahumu betapa kuatnya aku, Sibu Hao. Dengan itu, Sibu Hao tiba-tiba menurunkan tangannya dan menamparnya ke tanah. Ki abadi yang tak terbatas di tubuhnya mengalir di sepanjang lengannya dan melonjak menuju tanah. Dalam sekejap, lingkaran cahaya seluruh formasi diaktifkan hingga yang terkuat, dan bersinar dengan langit berbintang di atasnya. Seluruh lahan budidaya kecil diterangi seperti permulaan dunia, dan itu sangat mempesona dan menakjubkan. Sibu Hao sebenarnya menggunakan dirinya sendiri sebagai sumber susunan dan menggunakan kekuatan abadinya untuk menyuntikkan energi ke dalam susunan, memaksa susunan tersebut beroperasi lebih stabil dan cepat. Sungguh luar biasa. Sejumlah besar gas ungu keluar dari formasi dan langsung menutupi tubuh Suyun. Saat gas ungu menyentuh tubuhnya, ia segera mengembun menjadi batu, seolah ingin mengubah Suyun menjadi patung. Namun, saat gas ungu menutupi tubuh Suyun, segera berubah menjadi pasir dan hancur, tidak mampu menyelimuti tubuhnya sepenuhnya. Apa? Mata Sibu Hao melebar saat dia melihat pemandangan ini dengan tidak percaya. Formasi 10.000 seni langit dan bumi yang telah dia persiapkan dengan cermat sebenarnya tidak efektif melawan orang ini. Siapa orang ini? Matanya melebar. Karena kurangnya waktu, dia tidak menghabiskan tenaga dan umurnya untuk menghitung identitas orang ini. Dia berpikir bahwa selama dia mengetahuinya sebelumnya, dia akan mampu menghadapi orang ini dengan kemampuannya sendiri. Tapi dia tidak pernah membayangkan bahwa orang ini akan begitu kuat sehingga formasi besar yang dibuat dengan sejumlah besar harta langka dan puluhan juta celeste tidak berpengaruh padanya. Perlu dicatat bahwa setelah formasi besar diaktifkan, setiap dewa yang melangkah ke formasi besar akan berubah menjadi patung dan diserap sepenuhnya oleh formasi besar dalam waktu lima nafas. Patung tersebut akan diubah menjadi energi agar formasi besar dapat terus beroperasi. Ini setara dengan domain eksklusifnya, domain yang tidak dapat disentuh oleh orang lain. Namun, pada saat ini, domain yang selalu dipikirkan Sibu Hao telah dirusak oleh orang di depannya. Dia benar-benar mengabaikan wilayah kekuasaannya dan menerobos masuk seolah-olah tidak ada orang di sekitarnya. Kenapa seperti ini? Melihat mata merah Su Yun menatap lurus ke arahnya, seluruh tubuhnya bergetar, dia dengan cemas berdiri, dan segera mengaktifkan tekniknya, seolah-olah dia ingin menghentikan Su Yun mendekat, tapi saat dia mengaktifkan immortal key-nya, sebuah pedang tajam diiris. Melintasi lengannya dengan kecepatan yang mencengangkan, menyebabkan lengannya patah dan jatuh ke tanah, darah segar berceceran di mana-mana. Pikiran Sibu Jilinglung, dan dia tidak bisa sadar kembali. Dia adalah utusan kehidupan tingkat tinggi, namun kemampuan bertarungnya tidak kuat, metodenya sendiri tidak berguna melawan Su Yun, dia sudah bingung, dia tidak tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Dan sekarang, Su Yun benar-benar memotong lengannya begitu cepat, menyebabkan dia benar-benar bingung. Sibu Kuo mundur beberapa langkah dan jatuh ke tanah sambil mengerang. Kenapa? Kenapa kamu ingin membunuhku? Dia merasa akan sulit baginya untuk lolos dari musibah ini, jadi dia mengertakan gigi dan bertanya. Tapi saat dia selesai menanyakan pertanyaan ini, sebila pisau tajam menembus tenggorokannya. Sibu Kuo membuka mulutnya lebar-lebar, dan darah mengalir keluar seperti air mancur. Matanya melotot, dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi saat ini, dia tidak dapat mengeluarkan satu suara pun. Mata merah darah Su Yun menatap Sibu Kuo, dia tidak memiliki niat sedikit pun untuk menjelaskan, dengan gerakan lengannya, pedang roh menebas ke bawah, memisahkan tubuhnya, dan pedang ki yang mengamuk di pedang langsung membelah tubuhnya. Menjadi beberapa bagian. Sibu Kuo meninggal. Jiwanya meluap, dan Su Yun segera mengeluarkan harta ajaib yang telah dia persiapkan sebelumnya, dan menyimpan jiwa Sibu Kuo di dalamnya. Satu jatuh. Dia bergumam pada dirinya sendiri, lalu berbalik dan terus berlari. Pada saat ini, pengadilan abadi sedang kacau karena ledakan yang tiba-tiba. Orang-orang dari divisi penelitian telah memastikan bahwa serangan di sisi utara pengadilan abadi adalah panah dewa matahari abadi, mereka yang hilang. Tidak ada yang menyangka bahwa harta karun yang telah dikeluarkan oleh pengadilan abadi dengan tenaga, uang, energi, dan kecerdasan yang tak terhitung jumlahnya untuk dikembangkan sebenarnya akan diambil oleh orang lain untuk menanganinya. Masalah ini segera ditutup. Demi wajah, pengadilan abadi secara alami tidak bisa membiarkan masalah ini menyebar, jika tidak, mereka pasti akan menjadi bahan tertawaan dunia abadi. Sejumlah besar penjaga pengadilan abadi terbang keluar dari pengadilan abadi, membentuk pengepungan besar di luar. Dinding besinya tertutup rapat, dan di bagian paling atas dari istana abadi, sebuah bola merah terang yang sangat besar muncul. Bola ini seperti trik matahari, mengeluarkan cahaya merah tak terbatas, langsung menutupi seluruh area, dan seluruh langit berubah menjadi merah cerah. Ini adalah harta sihir peringatan dari pengadilan abadi. Semua orang di sekitar pengadilan abadi diselimuti oleh cahaya merah terang ini. Tidak peduli siapa orang itu, mereka tidak akan bisa lepas dari harta ajaib itu. Seorang pria parubaya yang mengenakan juba ungu berdiri di depan celah besar itu, diam-diam melihat segala sesuatu di luar. Meskipun di luar berantakan, ekspresinya sangat tenang. Di sebelahnya ada seorang pria yang mengenakan baju besi merah menyala dan memegang pedang panjang. Di sisi lain pria itu adalah seorang pemuda yang tampaknya baru berusia 11 atau 12 tahun. Pemuda itu memasang ekspresi tidak berbahaya di wajahnya, dan mengenakan kemeja linen abu-abu, terlihat sangat biasa. Namun, bagaimana orang yang berdiri di belakang pria parubaya itu bisa dinilai dari penampilannya. Pemimpin, orang-orang dari divisi penelitian baru saja datang untuk melaporkan bahwa gangguan kali ini disebabkan oleh panah dewa matahari abadi. Dengan kata lain, orang yang mencuri panah dewa matahari abadi adalah orang yang menyebabkan gangguan ini, kata Firmis Swat Imortal dengan hormat kepada pria parubaya berjuba ungu. Pria parubaya, yang juga merupakan pemimpin tim militer, mengangguk. Dia melihat ke depan dan berkata dengan lemah, baru saja, saya sudah melapor kepada Hakim Ketua dan memintanya untuk tidak khawatir. Saya akan menangani masalah ini, dan Hakim Ketua tidak boleh khawatir. Oleh karena itu, kami, tim militer, menangani masalah ini dengan benar, mengerti. Ya, pemimpin, keduanya menjawab serempak. Kirim seseorang untuk mencari tahu di mana, panah ilahi yang abadi, diluncurkan segera. Juga, kirim seseorang untuk menyelidiki bagaimana, panah ilahi yang abadi, diangkut ke sekitar pengadilan abadi kita. Saya yakin tidak ada yang tahu, panah abadi yang abadi, yang define a role lebih baik dari kita. Tapi sekarang panah itu muncul di sini tanpa jejak, mungkin. Ada orang di pengadilan abadi kita yang tidak setia kepada pengadilan abadi. Suara ketua tim perlahan-lahan semakin dalam. Pedang pemadam kebakaran abadi segera mengerti. Dia segera menangkupkan tinjunya dan berkata, saya akan mengirim seseorang untuk segera menyelidikinya. Tidak perlu terburu-buru. Jika memang ada mata-mata di pengadilan abadi, akan sangat sulit menemukan mereka dalam waktu singkat. Sekarang, kita perlu menyelesaikan masalah ini di sini. Saya perlu mencari tahu masalahnya alasan kenapa mereka menembakkan Eternal Sun God Arrow. Mungkinkah mereka mencoba menjatuhkan pengadilan abadi kita? Pemuda di sampingnya mengusap dagunya dan berpikir. Apakah mereka menghabiskan begitu banyak usaha hanya untuk ini? Firemiss Sword Immortal menggelengkan kepalanya, mereka pasti punya tujuan. Kalau begitu, apa yang harus mereka lakukan? Mengapa mereka memilih hari ini? Ya, hari ini bukan hari berangkatnya tentara. Jika mereka berasal dari dunia iblis atau dunia bawah, mereka harus memilih hari upacara pengorbanan tentara untuk mengganggu upacara dengan panah dewa matahari abadi, dan menundanya. Keberangkatan pasukan kita untuk memulur waktu bagi para iblis. Namun, mereka tidak memilih hari upacara pengorbanan. Mungkin mereka bukan iblis. Siapa itu? Firemiss Sword Immortal dan para pemuda tidak dapat memahaminya. Namun, pria berjubah umu itu terus menatap ke depan, seolah sedang memikirkan sesuatu. Setelah beberapa saat, dia menutup matanya dan berkata dengan suara yang dalam, meskipun kita tidak tahu tujuannya, ada satu hal yang kita tahu. Pengadilan abadi kita telah mengerahkan sebagian besar pasukan kita untuk menaklukkan dunia bawah. Para ahli kita tidak sekuat sebelumnya, dan kekuatan kita relatif kecil. Jika mereka adalah kekuatan rahasia yang melawan pengadilan abadi, tentu saja ini adalah waktu terbaik bagi mereka untuk menyerang. Bagaimanapun, tentara telah berangkat selama beberapa hari, dan itu akan memakan waktu beberapa hari bagi mereka untuk kembali. Namun, hampir tidak ada kekuatan di surga segudang atau bahkan dunia abadi yang dapat melawan pengadilan abadi, baik secara terbuka atau dalam kegelapan. Oleh karena itu, kemungkinan hal ini tidak terjadi. Tinggi. Yang mulia. Sougu. Bawahanmu ada di sini. Pemuda itu buru-buru menangkupkan tinjunya. Segera turunkan perintahku. Segel setiap tingkat pengadilan abadi, dan panggil kembali semua orang di pengadilan abadi di dekatnya. Usir semua orang yang tidak terkait keluar dari pengadilan. Segel sementara pengadilan abadi, dan panggil semua utusan menteri dan pejabat tinggi. Utusan setingkat menteri. Mendengar itu, mata pemuda itu berbinar. Iya, jika utusan menteri ada di sini, tidak peduli apa konspirasi pihak lain, itu akan terungkap sepenuhnya. Mohon tunggu sebentar, yang mulia. Bawahan Anda akan segera melakukannya. Setelah mengatakan itu, pemuda itu berbalik dan berlari ke tingkat yang lebih rendah. Firmis Swat Imortal diam-diam menghela nafas lega, dan berdiri di samping tanpa berkata apa-apa. Kalau utusan menteri ada di sini, masalahnya tidak besar. Faktanya, dia juga sangat terkejut hari ini. Dia tidak pernah menyangka ada orang yang berani memprovokasi dia. Namun, karena pengadilan abadi sudah ada di sini, bukankah akan menjadi lelucon jika mereka masih menyembunyikan kekuatan mereka? Pemimpin tim militer masih melihat ke depan, dan tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Situasi kacau di pengadilan abadi secara bertahap terkendali. Tentara lapis baja yang dikirim sudah mulai menyegel seluruh pengadilan abadi. Mereka yang datang kemudian untuk berpartisipasi dalam pemusnahan iblis semuanya berkumpul di depan gerbang pengadilan abadi. Banyak dari mereka yang masih bingung dengan situasi aneh tersebut. Apa yang sedang terjadi? Apakah kita masih akan tinggal di sini? Saya mendengar bahwa pasukan pengadilan abadi telah berangkat setelah upacara. Untuk apa kita masih tinggal di sini? Ayo kembali ke sekte. Master sekte masih di belakang kita. Mari kita tunggu Master sekte datang dan lihat apa yang akan dia putuskan. Omong-omong, pengadilan abadi sedang dalam masalah. Haruskah kami membantu? Jika kami tidak membantu, apa yang harus kami lakukan jika pengadilan abadi menyalahkan kami? Orang-orang abadi di luar saling berbisik. Ada yang pergi, dan ada pula yang bertahan. Namun, orang-orang dari pengadilan abadi tidak peduli dengan sekte abadi ini. Mereka hanya bertindak sesuai perintah atasannya. Pemimpin tim militer yakin bahwa keputusannya sepenuhnya tepat. Selama utusan para menteri tiba, mereka pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Namun, ketika Sougu buru-buru berlari, dia tidak membawakannya utusan menteri yang seperti harta karun di pengadilan abadi. Sebaliknya, dia membawakannya berita yang luar biasa. Yang mulia, ini buruk. Seseorang telah menyusup ke pengadilan abadi kita. Sougu praktis berlutut di tanah. Wajahnya pucat pasi saat dia berteriak keras. 1195 Pupil bingzu membesar, melihat pemuda yang berlutut di tanah, wajahnya dipenuhi keheranan, tetapi dengan sangat cepat, ekspresinya kembali normal, dan kembali ke keadaan tenang dan tidak terganggu. Sepertinya mereka lebih pintar dari yang kukira. Tuanku, dilaporkan bahwa para penyusup sangat kuat dan memiliki teknik yang hebat. Meskipun mereka telah memasuki area dalam pengadilan abadi kita, mereka tidak dapat dihentikan. Orang-orang kita tidak dapat menghentikan mereka sama sekali dan mereka semua terbunuh. Mereka bergegas menuju tingkat atas. Tuanku, mungkinkah target mereka adalah? Jangan terlalu khawatir. Pemimpin prajurit itu berkata, jika mereka berada di sini untuk Tuan Hakim Ketua, apakah menurut Anda kita akan tetap berdiri di sini dan berbicara? Lalu, Tuanku, mengapa mereka ada di sini? Sougu muda dengan cepat bertanya. Pemimpin prajurit itu merenung sejenak, lalu berkata dengan suara yang dalam, jika saya tidak salah. Mereka mungkin ada di sini untuk orang-orang yang sama. Orang yang sama, pemimpin, siapa itu? Utusan Menteri. Pemimpin prajurit itu berkata dengan sungguh-sungguh. Baik Firemis Swat Imortal dan Sougu mengungkapkan ekspresi yang sangat terkejut ketika mereka mendengar ini. Utusan Menteri, mungkinkah? Mereka berencana melenyapkan semua utusan menteri di pengadilan abadi. Mereka, mereka sebenarnya sangat berani. Berani, tidak juga, hanya sedikit beresiko. Tangan pemimpin prajurit itu masih berada di belakang punggungnya saat dia melihat ke depan. Suaranya menjadi dingin dan dalam, meskipun kita tidak tahu siapa mereka dan untuk apa mereka berada di sini, mereka tidak akan melepaskan kita begitu saja setelah menimbulkan keributan yang begitu besar. Jika mereka berencana menyerang kita, saat pengadilan abadi berurusan dengan penghuni iblis, maka situasinya akan menjadi sangat tidak biasa. Begitu kedua pasukan bertempur, akan sangat merugikan mereka jika kita memiliki utusan menteri di tangan kita. Hanya dengan menyingkirkan menteri-menteri ini utusan akankah mereka dapat mengambil inisiatif. Jika tidak, mereka hanya akan dapat dikalahkan secara pasif. Jadi begitu. Kalau begitu kita harus segera melindungi utusan menteri, mengumpulkan kekuatan internal kita, dan melenyapkan mereka yang mengganggu pengadilan abadi. Kata pemadam kebakaran pedang abadi buru-buru. Kami hanya dapat mengumpulkan kekuatan internal kami. Jangan menyentuh kekuatan pertahanan di luar. Akan sangat buruk jika beberapa kekuatan memanfaatkan situasi ini untuk menyerang pengadilan abadi kami. Pemimpin tim militer berkata dengan lemah, juga, kami telah memastikan bahwa ada pengkhianat di pengadilan abadi kami. Jika tidak, bagaimana orang-orang ini bisa masuk ke pengadilan abadi kami? Hal ini harus ditanggapi dengan serius dan tidak boleh dibiarkan. Iya. Pedang pemadam kebakaran abadi dan Sohugu menjawab serempak. Pergi dan segera buat pengaturannya. Iya pak. Keduanya membungkuk, lalu berbalik dan bergegas turun. Dong. Seberkas cahaya dihasilkan di ruang tertutup ini. Kemudian, semua yang ada di tempat budidaya ini hancur berkeping-keping oleh kekuatan penghancur yang terkandung dalam berkas cahaya. Sinar cahaya tampak tidak bisa dihancurkan saat melesat keluar, menembus dinding pengadilan abadi, menghancurkan penghalang di luar dan menembus bangunan pengadilan abadi. Seluruh gedung pengadilan abadi mulai bergetar. Firmis Swat Immortal dan Sohugu, yang sedang bergegas turun, segera merasakan ada yang tidak beres. Untuk bisa melakukan ini, itu sudah cukup untuk menunjukkan betapa kuatnya orang-orang yang berhasil masuk ke pengadilan abadi. Sohugu, cepat kumpulkan para ahli dan kepung para penyusup di setiap lantai. Aku akan pergi dan mengumpulkan utusan dan membawa mereka ke pemimpin, kata Firmis Swat Immortal buru-buru. Mendengar itu, Sohugu menganggup dan langsung pergi. Firmis Swat Immortal menarik napas dalam-dalam saat melihat ini. Dia memejamkan mata dan merasakan sumber bangunan yang bergetar itu. Setelah memastikan lantai, Firmis Swat Immortal tiba-tiba membuka matanya. Upil matanya terbakar api. Lantai 14 Dia menarik napas dalam-dalam dan segera bergegas menuju pintu masuk lantai berikutnya seperti angin puyuh. Lantainya saat ini adalah lantai 16. Setiap kali dia melewati suatu lantai, dia akan segera mengumpulkan semua orang di lantai itu untuk bertahan. Dalam waktu kurang dari 30 napas, dia telah selesai mengatur pertahanan lantai 15. Lalu, dia bergegas menuju lantai 14 sendirian. Dia memegang pedang panjang di kedua tangannya dengan erat. Bila berwarna merah darah itu mengeluarkan panas yang menyengat seolah-olah akan menguapkan pintu cahaya menuju ke lantai berikutnya. Dia bergerak sangat cepat dan hatinya dipenuhi dengan niat bertarung. Sebenarnya ada seseorang yang berani menimbulkan masalah di pengadilan abadi. Dia benar-benar tidak mengerti apa yang dipikirkan pihak lain. Dia bahkan tidak tahu siapa orang-orang yang memiliki kemampuan dan keberanian seperti itu. Tidak peduli apa, dia harus pergi dan melihatnya. Dia ingin memberi tahu pihak lain dan juga membuktikan kepada mereka bahwa pengadilan abadi tidak mudah untuk dibobol. Namun, segera setelah dia turun ke level ini dan memasuki level ke-14, energi aneh namun sangat lemah dan familiar menyelimuti dirinya. Firemiss Sword Immortal bergidik seolah dia merasakan sesuatu. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya, hanya untuk melihat seorang pria berjubah hitam pekat dan memegang pedang panjang berjalan ke arahnya di tingkat ke-14. Pria itu memandang Firemiss Sword Immortal. Di belakangnya ada banyak mayat yang hancur dan jiwa yang meratap. Seluruh lantai 14 telah dibersihkan olehnya. Mata Firemiss Sword Immortal melebar saat dia melihat orang yang berjalan mendekat. Seluruh tubuhnya tampak membeku. Kamu, kamu, kamu adalah orang yang merebut, panah dewa matahari abadi. Pedang pemadam kebakaran abadi mengenali Suyun. Meskipun orang ini menggunakan tudung jubahnya untuk menutupi wajahnya, aura lemah di tubuhnya yang tidak disembunyikan mengkhianatinya. Firemiss Sword Immortal tidak menyangka orang ini akan benar-benar muncul di sini. Bukankah dia mengirim Sougu untuk menyelidiki keberadaan orang ini? Mungkinkah Sougu tidak menyelesaikan misinya? Namun, orang ini tampaknya tidak memiliki niat untuk berbicara dengan Firemiss Sword Immortal. Dia terus berjalan ke depan tanpa berhenti sama sekali, dia juga tidak menambah kecepatannya. Semuanya sama seperti sebelumnya, seolah kemunculan Firemiss Sword Immortal tidak mempengaruhi rencananya sama sekali. Aku tidak menyangka itu kamu. Dia menarik napas dalam-dalam, matanya dipenuhi dengan niat bertarung, tapi ada juga jejak ketakutan yang sangat tidak jelas. Dia membuka mulutnya dan melanjutkan, Meskipun aku bukan tandinganmu, karena kamu sudah datang ke sini, maka aku tidak punya jalan keluar. Tidak peduli seberapa kuatnya kamu, aku pasti akan memblokirmu di sini. Setelah mengatakan itu, dia segera mengambil posisi dan mengaktifkan Immortal Key-nya, bersiap untuk bertarung kapan saja. Karena dia sudah memahami kekuatan lawan di depannya, dia tidak lagi sombong dan ceroboh seperti sebelumnya. Firemiss Sword Immortal sudah bersiap untuk bertarung dengan sekuat tenaga, karena dia tahu bahwa lawannya juga akan menggunakan seluruh kekuatannya untuk menyerangnya, karena dia saat ini berada di pengadilan abadi, di markasnya sendiri, di depan perwakilan. Otoritas dunia abadi, jika dia masih menyembunyikan kekuatannya, dia akan mendekati kematian. Tebakan Firemiss Sword Immortal benar, Su Yun saat ini memang akan berusaha sekuat tenaga, tanpa menahan diri. Namun, dia belum mengaktifkan jiwa Iblis Suci Iblis, karena dia belum mencapai tahap itu. Dia memfokuskan matanya dan melangkah maju, mengumpulkan Key di tubuhnya dengan setiap langkah. Firemiss Sword Immortal memandang orang yang sedang berjalan, dan merasakan tekanan yang tak terlukiskan menyelimuti tubuhnya. Dia ingin melawan, tetapi merasa tidak berdaya, kekuatannya terlalu agung. Aku tidak pernah mengira orang ini tidak akan menggunakan kekuatan penuhnya saat bertarung denganku. Siapa dia, hingga menjadi begitu kuat, secara logika, orang sekuat itu seharusnya mempunyai reputasi yang cukup baik. Pedang pemadam kebakaran abadi berpikir dalam hati. Namun, saat dia sedang berpikir, Su Yun sepertinya telah melihat kelemahan dalam pertahanannya, dan dengan ekspresi serius, dia tiba-tiba menyerang, dan dengan kecepatan kilat, dia menyerang Firemiss Sword Immortal. Jangan meremehkanku. Firemiss Sword Immortal tidak bisa tertawa saat ini. Di masa lalu, ketika dia menghadapi musuh-musuhnya, dia selalu santai dan memiliki senyuman di wajahnya, tetapi sekarang dia menghadapi lawan seperti itu, dia merasa sangat berat, dia mengerti bahwa dia telah bertemu musuh bebuyutannya. Namun, sekuat apapun lawannya, dia harus bertarung dengan seluruh kekuatannya, karena dia tidak punya jalan keluar. Dia mencengkram gagang pedangnya erat-erat dengan kedua tangannya, dan matanya melebar saat dia fokus pada orang yang bergegas ke arahnya. Meskipun dia bisa melihat lawannya, dia tahu bahwa itu hanyalah ilusi, keberadaan sebenarnya sudah selangkah lebih maju darinya, dan mendekatinya. Itu dia. Tiba-tiba, Firemiss Sword Immortal meraung, matanya secara akurat menangkap bayangan setelahnya, dan dengan kedua tangan mencengkram pedang panjang dengan erat, dengan kekuatan untuk menghancurkan langit yang luas, menyalakan api matahari yang terik, dan menebas ke arah bayangan tersebut. Bulan Purnama terbentuk saat pedang panjang yang terbungkus api menari. Namun, pedang panas yang menyengat ini menebas udara tipis. Apa? Hati Firemiss Sword Immortal langsung menjadi dingin, dan matanya bergetar hebat. Pedang yang penuh dengan keyakinan, pedang yang paling penting, sebenarnya. Menebas udara. Kecepatannya, terlalu cepat. Ia tidak bisa mengimbangi kecepatannya sama sekali. Tubuh Firemiss Sword Immortal mulai bergetar, dan dia menutup matanya, semangat juang yang sebelumnya dia nyalakan langsung padam. Meskipun itu hanya sebuah pedang, dia tahu bahwa dia telah kalah, dan kalah total. Dia bahkan tidak bisa mengimbangi kecepatan lawannya, bagaimana mungkin dia bisa mengalahkannya. Belum lagi menahannya. Dong. Sebuah tinju datang dari belakang, dan tubuh Firemiss Sword Immortal segera terlempar, sampai ke ujung lorong, dan menabrak pintu masuk ke lantai 13. Dia jatuh ke tanah, memuntahkan darah, dan batuk tanpa henti, tapi yang mengejutkan, Suyun menggunakan tinju, dan bukan pedang. Dia mengangkat kepalanya, dan pria berjubah hitam itu masih berdiri di kejauhan, tapi dia tidak punya niat untuk membunuhnya. Jika dia menggunakan pedang, dengan kekuatannya, itu cukup untuk merobek tubuh Firemiss Sword Immortal menjadi beberapa bagian, dan jika itu masalahnya, Firemiss Sword Immortal tidak akan bisa memblokirnya. Kesempatan yang bagus, apakah dia sengaja melepaskannya? Jangan kehilangan hati pedangmu. Suara lemah terdengar, dan pria berjubah hitam segera berbalik, dan bergegas menuju pintu masuk ke lantai 15. Secercah cahaya putih melintas, dan orang itu sudah menghilang. Firemiss Sword Immortal tertegun, dan dia menatap kosong ke arah menghilangnya pria itu, dan tidak sadar untuk waktu yang lama.